Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar AutoCAD untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas gambar seperti ini di AutoCAD kita langsung aja disini 10 kali 10 ya guys kita bikin segi empatnya kita gunakan line tulis aja langsung 10 ini terus disini juga 10 dan disini juga 10 langsung kesini terus tinggal kita besarin dan sini kita akan lihat disini ada radiusnya ya disebut R itu ada radius R2 tinggal disini kita gunakan plan terus air enter baru ukurannya tadi itu kan dua enter lagi baru ke sini posisinya kita gunakan lagi plan Hai nah ini udah dua ya guys ya itunya apa ukurannya tinggal kita lihat lagi disini disini ada ukurannya ukuran eh apa ukuran diameter berubang seperti ini disini ada empat hoes diameter dua ya guys ya empat itu maksudnya apa empat itu jumlahnya ada empat dan diameternya dua nah disini ada apa jaraknya itu sekitar dua dan kesebelahnya juga dua ya guys jadi kita akan seperti ini dulu nah patokannya saya kayaknya seperti ini kalau disini kita tulis aja satu coba kita ukur soalnya disini menggunakan radius jadi kalau diameternya menja kalau di diameternya harus dikurangin ya guys ya kalau di CAD kalau misalnya teko lingkaran gitu ya harus dikurangin jadikan ini lingkarannya radius terus tinggal kita ukur coba ukuran disininya posisinya dari jarak sini berapa nih dua ya guys ya udah pas terus jarak ke sampingnya berapa dua juga udah pas jadi tinggal kita ini aja kalau udah pas ukur sesuai ukuran tinggal kita ketinggal copy copy aja yang begini nih nih pas so apa titik di radius ya guys ya Nah seperti ini titik di radius di radius ini karena titik tengahnya nih seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita tinggalkan aja kita akan bikin yang bagian ininya yang bagian atasnya nah disini ada diameter berapa yang paling besar ya guys ya diameter 4 kalau diameter 4 kan ditulisnya disini 2 ya guys ya ini radius lingkaran radius jadi harus dikurangin jadi disini ada diameter lagi 2 kita kita tulis aja satu seperti ini oke terus yang bagian luarnya yang luar ini adalah radius ya guys ya 90 derajat yang bagian ininya adalah radius tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimensi nah caranya gimana sebelum kita ubah takutnya disini ada menggunakan atau kete 2010 ke bawah harus diregion dulu ya guys ya fungsi region itu untuk menyatukan objek ini biar bisa mengubah menjadi 3 dimensi tapi kalau di atoket 2017 ke bawah atas itu nggak usah diregion dulu udah bisa ya guys nah tinggal kita langsung aja kita ubah menjadi 3 dimensi tinggal kita gunakan closer nah disini kita lihat ketebalannya berapa ketebalannya sekitar 3 3 tulis aja langsung 3 enter terus yang bagian disininya berapa yang bagian disininya sekitar 6 ya guys ya tulis aja langsung disini take in 6 enter terus tinggal kita ubah dulu klik disini 2 dimensi terus turn hasilnya seperti ini kita tinggal kita pindah-pindahkan dulu biar sedikit enak dilihatnya yang bagian ini kita habis aja ini kan cuma garis bantu buat mengubah menjadi 3 dimensi dan kita akan pindahkan ke sini nah caranya gimana memindahkan ini tinggal kita gunakan dulu len dari titik sini cari yang bentuk segitiga nah ini bentuk setiga itu bentuk setiga itu adalah simbol pas tengah-tengah seperti ini dan disini kita akan ubah dulu ke sini biar enak nanti mindahinnya tinggal gunakan kita ke pemopi klik terus objeknya yang mau dipindahkan klik enter cari yang segi apa tambah yang pas tengah ini itu simbol buat tengah-tengah cari yang garis tadi itu gilis bantu itu detik tengahnya nah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita hapus aja yang bagian ini yang tidak diperlukan nah kalau udah seperti ini tinggal kita ubah lagi mana Coba kita lihat Oh Oh sini tadi kayaknya salah bikin garis bantunya guys ya Coba kita ulangi lagi seperti ini nah kayaknya ada yang apa salah kayaknya kita ulangi ini lagi nggak papa tinggal kita kemampu lagi klik nah segitiga ya guys ya kalau ada garis bantu itu lain itu segitiga bukan titik tambah ya guys ya baru kita ubah nah kalau udah seperti ini kan posisinya belum nyatu nih objeknya kita satuin menggunakan dinamanya solid neon kita blok semuanya di kanan nah posisinya udah apa udah nyatu objeknya tinggal apalagi di sini di sini ada radiusnya guys ya kalau lengkungan itu adalah radius ya guys ya radiusnya di sini disebutkan radius 90 dajat ke sekitar dua ya guys ya kita gunakan plan klik di sini udah dua tinggal kita enter kalau kegedean kalau kegedean ya di sini ya guys ya kalau dua kegedean CTRJ untuk mengunduhnya kita gunakan lagi R kita ubah ukurannya menjadi satu radius 1 di sini klik nah seperti ini guys nah ini kan gak nembus ya guys ya jadi sampai sini doang jadi dilihat bacanya gini jadi posisinya ini kan ada garis-garis ini nah di sini posisi garis itu apa fungsinya garis yaitu adalah eh berisi ya guys ya benda berisi bukan benda terkosong dari benda padat ya ibarnya terus garis yang ini itu apa posisinya itu garis ini diametri sampai sini ya guys ya diameternya itu ya guys ya cara membacanya kalau ada garis-garis seperti ini itu adalah eh apa benda padat atau benda berisi kalau ada lubang-lubang sini adalah diameter sampai posisi seperti ini Oke itu dia guys ya cara latihan buat tato kit untuk pemula semoga membuat videonya memaaf kalau ada kesalahan dari video ini saya saya juga masih belajar sampai jumpa kembali guys